salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar ada kabar gembira untuk guru dan kepala sekolah bahwasannya bulan depan uang ini akan cair dicairkan dalam dua tahap penasaran dengan informasi ini simak terus ya di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribenya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari berita soloraya.com judulnya sebagai berikut ya selamat untuk guru dan kepala sekolah bulan depan akan cair uang ini jumlahnya fantastis dan ada dua tahap ini berita terupdate 23 Desember 2022 kabar baik untuk guru dan kepala sekolah berkaitan dengan dana bos tahun 2023 seperti diketahui oleh para guru dan kepala sekolah bahwasannya dana bos memiliki peranan yang penting untuk satuan pendidikan berdasarkan hasil sosialisasi rancangan kebijakan bantuan operasional santuan pendidikan yang diadakan tanggal 22 Desember 2022 kemendikbud Ristek menyampaikan bahwasannya pada tahun 2023 pemerintah telah menyediakan anggaran dana bosp sebesar 59,8 triliun jumlah tersebut meningkat 0,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 58,7 triliun selain itu juga terdapat dana untuk BOP PAUD reguler dan BOP PAUD kinerja sekolah penggerak kemudian pada sosialisasi tersebut juga dijelaskan mengenai mekanisme penyaluran dana bos reguler yang dilakukan secara langsung dari RKUN ke rekening satuan pendidikan melalui 3 tahap ini untuk penyaluran dana bos reguler ya ini 3 tahap sementara pada tahun 2023 penyaluran dana BOSP reguler dilakukan dalam 2 tahap untuk tahun 2023 pada BOP PAUD BOP kesetaraan reguler untuk tahap 1 sebesar 50% paling cepat disalurkan bulan Januari nah ini untuk penyaluran tahap 1 2023 ya sebesar 50% ini paling cepat di bulan Januari ini pada BOS kemudian BOP PAUD dan BOP kesetaraan reguler di sisi lain untuk tahap 2 sebesar 50% paling cepat disalurkan di bulan Juli melalui rekening satuan pendidikan ini untuk tahap 2 ya paling cepat bulan Juli masih dengan kesempatan yang sama Kandikbud juga memaparkan pelaporan dana bos di tahun 2023 juga akan diberlakukan skema pemotongan penyaluran bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan laporan nah jadi untuk teman-teman ya rekan guru jangan sampai terlambat menyampaikan laporan penggunaan dana bos untuk diketahui kebijakan dana bos mulai tahun anggaran 2023 sebagai berikut pelaporan tiap tahunan menjadi syarat penyaluran yang pertama laporan keseluruhan tahun 2022 menjadi syarat penyaluran tahap 1 tahun anggaran 2023 kemudian laporan tahap 1 menjadi syarat penyaluran merealisasikan paling sedikit sebanyak 50% dari dana yang diterima di tahap 1 perlu diketahui juga bahwasannya hanya satu kanal laporan yaitu aplikasi RKAS yang disediakan oleh Kandikbud Ristek selanjutnya untuk penyampaian laporan diatur pada batas waktu untuk laporan tahap 1 tanggal 31 Juli 2023 sementara untuk laporan tahap 2 tanggal 31 Januari 2024 ya itulah informasi hari ini ya tentang adanya kabar gembira untuk guru dan kepala sekolah ya bahwa pencairan dana bos di tahun 2023 23 siap-siap terima kasih semoga informasi ini bermanfaat wassalam